Ribuan warga Bandung melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan Gassibu Rabu Pagi. Selain dihadiri warga, sholat Id ini juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur UU Ruzanul Ulum. Setelah melaksanakan sholat Id, Ridwan Kamil mengadakan open house untuk pertama kali sebagai Gubernur Jawa Barat. Pelaksanaan sholat Id di lapangan Gassibu berlangsung hitmat. Sholat dimulai sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Bertindak sebagai imam adalah Cecep Abdullah Syahid. Sementara Olan Maulana bertindak sebagai khotib dengan memberikan khotbah bertema nilai Ramadan untuk kemuliaan diri. Selain dihadiri warga, sholat Id di Gassibu juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum, serta pejabat pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat lainnya. Ridwan Kamil berharap Idul Fitri dapat menjadi momentum warga Jabar agar lebih baik dalam segala sisi. Dalam momentum ini mengingatkan Fitri itu kan kembali suci ya. Suci itu artinya kita kembali bersih dan saya minta semua bisa naik kelas, saling memaafkan. Nah ini dalam momentum saling memaafkan ini mendapatkan hikmahnya untuk menguatkan rasa persatuan kita ya. Dengan penekanan marilah kita jaga nikmat Allah yang berbangsa bernegara ini dengan memperbanyak cari persamaan-persamaan kita. Setelah melaksanakan sholat Id, Ridwan Kamil mengadakan open house untuk pertama kali sebagai Gubernur Jawa Barat di rumah dinas Gedung Pakuan Jalan Cicendo, Bandung. Masyarakat antusias menghadiri silaturahmi. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang turut antre bersalaman serta berfoto. Selain orang dewasa, anak-anak pun senang mengikuti. Selain bisa bersalaman dengan gubernur dan wakil gubernur, mereka mendapat bingkisan makanan. Acara open house ini berlangsung selama 3 jam. Dimulai pukul 9 hingga pukul 12 siang. Tim Liputan Transmedia